Intro Kepiawayan sutradara kondang Joko Anwar dalam membuat film sudah tak dilakukan lagi. Akan tetapi jika memperhatikan daftar film garapan mantan wartawan ini, tak ada satupun yang bertemakan religi. Bahkan ketika bioskop tanah air dipenuhi film-film religi, Joko pun tak tertarik untuk mengikuti arus tersebut. Kebetulan saya masih belum tertarik untuk bikin film religi, karena masih ada topik-topik lain yang menurut saya masih lebih menarik ketimbang religi. Karena saya rasa religi sifatnya personal dan tidak perlu diadvertise, tapi beberapa topik bisa lebih berguna untuk disitakan untuk masyarakat. Bagi Joko menghasilkan sebuah film tak semata-mata mengikuti apa yang diminta oleh pasar. Menurutnya tetap diperlukan sebuah idealisme untuk menciptakan sebuah karya. Film maker harus bisa membuat film dengan jujur berdasarkan impuls yang dia dapat dari lingkungannya. Apakah lingkungan kecil, apakah lingkungan lebih besar dari negara. Dan harus mengatakan sesuatu bukan hanya untuk mencari kesuksesan komersil. Selain sebagai sutradara, Joko Anwar juga dikenal sebagai penulis skenario, produser, serta pemain film. Selama berkarir sebagai sutradara, pria 40 tahun ini sudah menyutradarai hampir 10 film, diantaranya Janji Joni, Pintu Terlarang, Modus Anomali, dan terakhir yang mendapat sambutan di beberapa festival internasional, ialah A Copy of My Mind. Di film ini juga Joko mendapat penghargaan sebagai sutradara terbaik FFI 2015. Sudah jadi di mana? Facial. Misalnya kalau cita-cita gue sih gue panat punya.